Tentunya sekarang kalau dibilang bahwa sekarang BI mulai melonggarkan, ya ini kan boleh dibilang agak terlambat. Kenapa nggak dari awal-awal? Kalau kita lihat rapat-rapat KSSK ini kan banyak nggak bisa berjalan karena berlindung di dalam independensi itu. Nah independensi ini harus dipertegas. Jadi independensi bukan berarti bisa mengambil keputusan nggak peduli dengan negara lagi susah atau nggak, itu nggak boleh begitu. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman narasumber serta webinar yang saya hormati. Yang pasti adalah kita mestinya sudah bisa menyepakati bahwa kita ini sudah di dalam masa resesi. Dan masa resesi ini menurut hemat saya, juga tadi saya sepakat dengan yang Pak Fadil katakan, bahwa sebetulnya di tribulan pertama pun kita sudah mulai memasuki pintu gerbang resesi. karena kita melihat bahwa di dunia ini semua negara besar sudah mengatakan pertumbuhan ekonomi mereka minus. Negara-negara besar itu mulai dari Amerika, Jepang, Uni Eropa, terus Korea Selatan, Singapura, di mana pada umumnya mereka juga merupakan mitra-mitra dagang daripada negara kita. Nah artinya kalau mereka mengalami resesi, mengalami kontraksi di dalam pertumbuhan ekonomi mereka, tentunya daya beli mereka terhadap barang-barang dari luar juga akan menurun. Dan itu berdampak kepada kita, negara katakanlah kita melakukan ekspor kepada Uni Eropa, atau kita melakukan ekspor kepada Jepang, atau kepada Amerika. Kalau mereka sendiri dimannya menurun, tentunya itu akan berdampak kepada produksi di dalam negeri kita. Dan ini mulai kelihatan perlemahan di dalam produksi di dalam negeri kita, karena dimannya kurang. Pabrik-pabrik tekstil yang tadinya full kapasitas mulai mengurangi mereka punya produksi. Akhirnya mereka mulai beralih kepada kebutuhan-kebutuhan yang sekarang membuat masker, membuat APD-APD supaya mesin mereka tetap bekerja. Tetapi itu tidak bisa meng-cover seperti pada saat normal. Jadi sebetulnya resesi itu sudah ada di depan kita sejak negara-negara luar mengatakan bahwa mereka mengalami resesi. Kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kita bisa lihat yang sangat menopang pertumbuhan ekonomi kita ini adalah UMKM. Karena di dalam struktur PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita, boleh dibilang itu 68 persen sampai 70 persen itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga itu biasanya analoginya kepada UMKM. Nah ini yang menopang sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita. Nah adanya pandemi ini, pandemi corona ini, ini kan melemahkan semua sendi-sendi kehidupan kita bernegara. Masyarakat tidak boleh berinteraksi, karyawan tidak lagi bekerja full, di pabrik, di kantor-kantor yang di Jakarta pun boleh dibilang setengahnya. Ini membuat dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah sekarang resesi sudah di hadapan kita. Dan menurut temat saya, biasanya, nanti kalau BPS mengumumkan yang selama ini saya lihat, BPS akan jauh lebih realistis angkanya dibandingkan nanti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Biasanya mereka jauh lebih besar, mereka akan melihat. Jadi kita nggak usah kaget bahwa kita sedang resesi. Kalau tadi kita melihat data-data yang disampaikan oleh Mas Ahmad Hidayat, itu kan kelihatan. Bahwa banyak anggaran-anggaran PEN itu, khususnya yang untuk, yang 70 persen tadi itu, terserap kan, sudah terserap untuk bansos-bansos itu. Nah bansos itu digelontorkan, bantuan langsung tunai, bansos, itu hanya untuk apa? Untuk menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat-masyarakat yang tidak bekerja, masyarakat yang kena PHK, masyarakat yang kena setengah PHK, kan ada yang setengah kerja setengah, ini aja, setengah bulan, gantian sama temannya. Itu kan pasti gajinya pun setengah. Ada yang total PHK. Nah itu semua diganjel oleh pemerintah melalui bansos-bansos itu. Nah sekarang itu dari sisi imannya. Nah dari sisi suplai, ini UMKM-nya, makanya kita lihat angkanya UMKM-nya juga cukup tinggi. UMKM kita ini digelontorkan oleh pemerintah cukup besar. Karena apa? Disitulah supaya membalance antara demand and supply, supaya pertumbuhan ekonomi kita paling tidak terlalu jatuh dibandingkan negara lain. kalau Singapura sampai minus 42, Malaysia juga minusnya cukup besar, Jepang, Korea Selatan, ini kan besar. Nah kita lumayanlah, meskipun juga udah minus, mudah-mudahan itu di bawah 10 persen. Nah ini diganjel dengan cara ini. Nah sekarang masalahnya, ganjelnya ini duitnya dari mana? Nah ini kan selalu itu. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang berkurang, kan kita lihat langsung, kita punya penerimaan pajak kita ini kan minus hampir 500 triliun. Diganjelnya di mana? Diganjelnya itu tadi dengan burden sharing dengan Bank Indonesia, penerbitan SBN, dan surat-surat hutang yang lain. Ini yang akan menjadi beban kita ke depan. Kalau nanti resesi ini sudah selesai, yang pasti pikir daripada APBN kita, ini hutangnya semakin besar, kewajiban kita untuk membayar bunga dan pokok juga semakin besar, dan itu mempersempit APBN kita. Nah pemerintah itu harus mulai memikirkan untuk menaikkan penerimaan kita. Karena kalau tidak, ya tentunya ini akan berdampak, resesi ini akan panjang. Tidak bisa selesai setelah misalnya corona, bulan Januari katakanlah vaksin diberikan kepada masyarakat, terus langsung ekonominya langsung naik, itu tidak bisa lihat kita dari situ. Karena kita akan melihat lagi untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi selain kita berharap negara-negara tadi yang resesi di luar negeri itu sudah balik positif, tapi di lain pihak juga kita harus ada uang yang masuk. Nah tadi moderator menanyakan dengan undang-undang cipta, ciptaker ya, cipta tenaga kerja, Omnibus Law. bagi kami ini undang-undang yang merupakan satu terobosan. Karena selama ini banyak kita punya undang-undang yang satu sama lain saling bertabrakan. Saling bertabrakan sehingga tidak membuat insentif buat orang melakukan investasi di sini. Ini banyak-banyak pasal yang memberikan kemudahan kepada investor untuk masuk ke sini. Karena kita kalau hanya mengandalkan APBN, kita akan panjang waktunya untuk keluar dari resesi. Sekarang kita harus mengundang semakin banyak investor di sini supaya uang-uang yang masuk ke dalam perekonomian ini semakin besar. Kemarin kami dengan Komisi 11, rapat dengan OJK, itu Komisioner Pasar Modal mengampaikan bahwa per kemarin saja uang asing yang sudah keluar dari pasar modal itu hampir 50 triliun. Nah ini harus kembali lagi. Caranya bagaimana? Harus ada insentif buat mereka untuk balik ke sini. Apa insentif yang pertama? Mereka harus melihat postur daripada APBN kita ini sehat. Karena dengan kita menumpuk utang, kita itu sama saja memperkecil ruang gerak daripada APBN kita. APBN kita, bapak dan ibu sekalian, 20% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, 26% untuk dana alokasi umum. Belum bayar hutang dan pokok. Itu bisa hampir 15%. Ini kalau hutangnya nambah, ini ruang fiskal untuk membangun, ini akan semakin kecil. Nah salah satunya jalan adalah kita berharap omnibus law ini bisa mengundang investor-investor itu untuk datang ke sini. Jadi, saya pikir resesi itu sudah ada di dalam diri kita. Sekarang, pemerintah harus tetap mengganjel. Ini dari sisi supply and demand, UMKM harus diperkuat. bahwa bapak dan ibu sekalian, UMKM kita ini boleh dibilang 68% mendukung kita punya PDB. Yang tercatat pembukuannya rapih itu hanya 7%. 93% itu tidak tercatat dengan rapih. Makanya kita punya, kita punya, apa, tax ratio itu tidak bisa, bisa naik-naik karena pencatatannya tidak benar. Kan UMKM itu, meski mereka ada, tetap harus membayar pajak. pajaknya itu, kalau dia punya, apa, omset maksimum 4,8 miliar per tahun, itu hanya setengah persen. Nah, kalau misalnya kita ada 60 juta UMKM, kita hitung ya, secara kasar saja. Ada 60 juta UMKM, katakanlah rata-rata omsetnya 3 miliar, terus dikalikan setengah persen, itu potensi pajak yang kita bisa terima itu kurang lebih 900 triliun. Faktanya sekarang kan cuma hanya sedikit. Nah, ini harus dibenahi. Kita tidak bisa lagi menghindar dari dunia digital, digitalisasi. 4.0. Industri 4.0. Ini semua harus mulai dipersiapkan, wabung-wabung sekalian. Dan pemerintah, kalau ingin menggelontorkan semakin banyak uang ke UMKM, tentunya governance-nya pun harus diperbaiki. Kita tidak bisa mengandalkan BPK untuk mengaudit semua uang-uang yang diberikan UMKM, limitasi daripada staff di BPK juga kan terbatas. Nah, yang bisa memonitor ini semua adalah digital, digitalisasi. Jadi, potensi untuk kita keluar, ada. Nah, sekarang saatnya kita untuk berbenah, kita sudah ketok kemarin di Undang-Undang Omnibuslo, mudah-mudahan tanggal 8 disahkan di Paripurna. Kita berharap BKPM dan pemerintahan kembali menarik investasi ke sini untuk menggerakkan roda ekonomi supaya kita tidak masuk ke dalam problem trap hutang di dalam APBN kita. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di awal-awal Pak Ahmad Hidha Yatmud dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Yang namanya Undang-Undang itu kan dibuat bukan untuk hari ini saja. Dia dibuat untuk jangka panjang. Dan tentunya selama pandemi atau sebelum pandemi, para investor itu sudah melakukan komunikasi dengan baik pemerintah maupun mitra-mitra mereka di sini. Dan yang namanya perusahaan-perusahaan besar di luar, mereka tidak boleh berhenti berinvestasi. Tentunya mereka akan melihat kemudahan-kemudahan kalau mereka mau masuk di sini, apa yang bisa kita berikan. Dari sisi perpajakan, dari sisi pengurusan izin-izin, dari sisi perburuhan, semua itu kan mereka lihat. jadi kita tidak bisa melihat bahwa sekarang terus langsung besok mereka masuk. Tentunya mereka sudah ada proses yang mereka buat dan ini kita berharap mereka bisa mereka sudah bisa melihat dan pemerintah sekarang BKPM dan itu bisa memfollow up ini. Jadi Pak Ahmad ini ya tentunya tentunya ini pemerintah sekarang harus lebih kencang lagi meyakinkan para investor, calon-calon investor bahwa undang-undangnya sudah diperbaiki dan kita tetap berjalan proses pembangunan ini. Yang penting mereka lihat sekarang kita penanganan koronanya sudah benar atau belum. kalau virusnya ini belum belum benar ya tentunya ada undang-undang apapun nggak akan datang orang ke sini. Mereka takut ketularan. Yang penting kalau sudah ada vaksin orang sudah merasa bahwa nyaman dan dilihat sudah ada undang-undang yang lebih baik saya sih yakin bahwa mereka akan datang. Mereka akan datang untuk melakukan investasi ini supaya bisa membantu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita di sini selain perpajangan. Itu Pak Ahmad. Ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa isu bahwa revisi undang-undang BI itu masih panjang karena prosesnya sekarang juga baru awal-awal sekali. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Terus yang kedua masalah perbu. yang ingin dilihat adalah kita tidak ingin mencampuri independensi BI OJK LPS yang penting adalah mereka itu independen bukan berarti mereka berdiri sendiri tanpa ada. Tanpa melihat bahwa di negara ini ada pemimpinnya itu Kepala Negara. Tentunya sekarang kalau dibilang bahwa sekarang BI mulai melonggarkan ya ini kan boleh dibilang agak terlambat. Kenapa nggak dari awal-awal? Kalau kita lihat rapat-rapat KSSK ini kan banyak nggak bisa berjalan karena berlindung di dalam independensi itu. Nah independensi ini harus dipertegas. Jadi independensi bukan berarti bisa mengambil keputusan nggak peduli dengan negara lagi susah atau enggak itu nggak boleh begitu. Ini harus dipertegas. Tapi bukan berarti kalau mengambil keputusan harus ngikutin pemerintah. Nggak juga. Dan juga menurut tema saya yang namanya Dewan Moneter itu nggak perlu ada. Karena KSSK ini udah jauh lebih baik. Dipimpin oleh Menteri Keuangan ada Gubernur BI, ada OJK, ada LPS. Cuma masalahnya karena undang-undangnya ini tidak selaras akhirnya dalam mengambil keputusan ini kadang-kadang tidak sinkron lah. Nah ini harus diperhalus. Terus yang kedua lembaga OJK ini juga tidak boleh terlalu super power. Karena OJK ini membuat aturan mengawasi menuntut menyidik semua ada di situ. Nah ini harus mulai dibenahi lagi supaya tidak menjadi sebuah institusi yang 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 super power. Jadi pemahaman bahwa mau dirombak ini independensi itu menurut tema saya tidak ke situ. Ini hanya ini. Terus yang kedua juga di OJK juga Dewan Pengawas harus ada. Sekarang yang pengawasan di OJK tidak ada. Hanya cuma mengandalkan di komisi di DPR komisi 11 yang melakukan pengawasan tidak intensif. Nah ini harus dipikirkan juga ini. Nah model-model begini yang saya dengar bahwa ini mau dibuat terpunya. Saya tidak tahu kapan itu diterbitkan karena itu domain daripada pemerintah yaitu presiden. Nah yang berikut adalah kalau sekarang ini beda dengan 1997. 1997 itu perbankannya yang hancur-hancuran. Sekarang perbankannya sehat. Karena regulasinya sudah dikontrol sekali. Nah yang tidak sehat ini adalah ya inilah pebisnis-pebisnis ini. Karena ya itu tadi pandemi ini orang tidak bisa berinteraksi kapasitas produksi semua diturunkan ini yang menjadi masalah. Dan kita berharap kalau sudah corona ini sudah katakanlah vaksinnya sudah ada orang sudah mulai berani berkeluar berinteraksi dan tidak takut-takut lagi corona ini merupakan start awal kebangkitan daripada perekonomian kita. Apalagi kalau di luar negeri pun sudah menunjukkan tren positif kita bisa berharap ekonomi kita bisa kembali bangkit. Ini aja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Pak Melky kalau tadi saya ingin memperdalam Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan sebetulnya tidak ada masalah dengan independensi. Jadi kalaupun ada perbaikan adalah satu BI jangan terlambat begitu kan komen Bapak seperti itu kan. Iya kalau teman saya terlambat. Jadi supaya nggak terlambat itu bagaimana Pak? Karena kan independensi itu kan termasuk timing decision juga Pak. Ya karena dari awal waktu awal-awal corona bulan Maret ini kan BI masih berkesi keras tidak mau katakanlah burden sharing segala macam itu proses panjang. Burden sharing itu baru mulai terjadi sekitar bulan Mei. Sementara kerusakan di dalam perekonomian ini sudah terjadi. sekarang mau dilepaskan bantuan likuiditas ini pun juga sudah agak terlambat. LPS pun di dalam undang-undang LPS kan dia harus bisa bertindak kalau sudah bank itu dinyatakan gagal. Kalau bank sudah gagal mau bertindak juga udah nggak ada gunanya tuh kehancuran sudah terjadi. Nah ini harus diperbaiki. LPS itu punya uang 148 triliun tapi nggak bisa diapapain. nah sekarang kalau dia bisa masuk di tengah dia memberikan likuiditas perbankan supaya tidak 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 hancur nah ini akan jauh lebih baik. Nah ini yang maksudnya perpu-perpu yang mau diterbitkan oleh pemerintah ya ini yang model kayak gini. Itu yang menurut tema saya independensi ini harus dijelaskan. Tidak boleh independen ya terlalu independen. Karena Bank Indonesia itu ada di dalam sebuah negara dan negara ini dipimpin oleh seorang presiden. pada saat seorang presiden mengatakan bahwa ini bencana nasional kebijakannya pun harus diselaraskan dengan kebijakan presiden. Tentunya pengambilan keputusan secara teknis Bank Indonesia dan OJK bisa mengambil keputusan itu sendiri. Tapi nuansanya diharus mengerti. Tidak berseberangan gitu loh. Ya ya. Gitu loh. Ya meskipun sebetulnya independensi BI kan sejak undang-undang nomor 2 yang saya sampaikan tadi Pak sebenarnya kan sudah tergerus juga dengan BI bisa membeli dan BI kan melakukan juga pembelian SBN di pasar perdana ya Pak. Ya itu kan setelah melalui proses panjang di DPR setelah 2 bulan itu mestinya kan nggak begitu. Pada saat awal waktu itu disampaikan mestinya kalau mereka reaktif kan bisa mengambil langkah itu jauh lebih bagus. terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of the stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhridayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam